Halo, mungkin dari kamu ada yang udah ngikutin tutorial ganti loading screen di video sebelumnya dan gagal. Entah enggak keganti atau ada bug di dalam game setelah melakukan instalasi loading screen. Nah, ini ada cara ganti loading screen terbaru untuk di tahun 2022 ini nih. Dan yuk kita jelaskan! Sebagai informasi, ini bukan cuma ngeganti loading screen aja loh ya. Tapi juga yang lainnya, meliputi loading screen setelah intro di awal kita masuk ke aplikasi, UID Lobby, dan lain-lain. Atau bisa kamu lihat di video berikut ini nih. Nah, untuk instalasi loading screen yang kita maksud, yuk ke step-by-stepnya! Langkah pertama, silahkan klik link download yang ada di deskripsi ya. Di situ ada 3 link aktif yang bisa diklik. Meliputi link 1, 2, dan backup. Download aja salah satu di antara 2 dan juga file backup kalau suatu saat kamu mau pulihin ke settingan awalnya. Kalau udah di-download, sekarang silahkan ekstra file di PC. Atau kalau mau langsung di HP, silahkan ekstra pakai Zier Cipher. Download di Play Store kalau belum punya ya. Nah, silahkan di-ekstra aja kalau udah bisa. Akan nongol folder output bernama GI Panorama. Silahkan dibuka sekali, dan akan muncul folder kayak gini. Untuk kamu yang pengen tahu ada apa aja di file custom ini, silahkan dibuka. Silahkan dibuka, terus foldernya dari GI Panorama. Masuk ke com.mobileagends, files, dragon2017, dan terakhir assets. Bisa kamu lihat di sini, ada 4 folder custom yang bisa kamu cek isinya ada apa aja. Mulai dari background, atau wallpaper lobby, dan beberapa tampilan UI yang diperubah. Mulai dari background, atau wallpaper lobby, dan beberapa tampilan UI yang berubah. Buat sebagian orang, pasti tahu langkah setelah ini harus ngapain. Tapi, kalau belum tahu, dan mau coba pertama kali, yuk aku ajarin. Gampang banget kok. Silahkan keluar ke folder terakhir. Lalu, tahan di folder com.mobileagends, dan pilih copy. Kalau udah, silahkan klik opsi penyimpanan di atas tengah, dan pilih internal. Di sini, masuk ke folder Android. Nah, di folder munculannya selanjutnya, pilih data. Karena tadi kita udah klik copy, sekarang kita tempel alias paste dengan cara menekan tombol hijau langsung. Dan, tadaaah! Harusnya UI dan loading screennya setelah intro Mobile Legends sudah keganti. Untuk tahu, silahkan dicek sendiri dulu. Masuk ke Mobile Legends, dan jadilah begini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!